Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa Zikir Manakib yang diselenggarakan oleh salah seorang jamaah di Bepas Cianjur, Minggu 8 April 2012 yang dipimpin Kombes Owan Gunawan, diikuti ratusan jamaah dengan husu dan antusias yang datang dari berbagai tempat di Cianjur. Bertempat di rumah salah seorang jamaah Zikir Manakib, Hajah Enung Setiawati di Jalan Dokter Muwarti Bepas Cianjur, digelar Zikir Manakib, dihadiri sesepuh dari Pondok Pesantren Miptahul Hidayah Tung Turunan, juga diikuti dengan antusias oleh perwakilan ratusan jamaah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cianjur, diantaranya hadir jamaah dari Ciranjang, Sukaluyu, Cipanas, Warung Kondang, Bojong Picung, Cikalong, Campaka, bahkan dari Jakarta. Acara Zikir Manakib yang diselenggarakan secara rutin setiap satu bulan sekali ini, bersamaan dengan rangkaian syukuran Tuan Rumah Penyelenggara atas rencana pembangunan Majelis Ta'lim dan Madrasah serta syukuran atas pelaksanaan khidbah salah seorang anak hajah Enung Setiawati. Hadir pada kesempatan tersebut salah seorang Imam Zikir Manakib Nasional, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Penerus Ulama Karismatik, K.I.H. Dunaidi Al-Baghdadi, Kombes Dokteranes Haji Wawan Gunawan MSI, Perwira Aktif Dima Bes Polri, Ustadz Amai Kamaluddin, Imam Zikir dan Mubalik yang selama ini sudah dikenal masyarakat luas di layar televisi nasional. Tipi Cianjur pada gelaran istimewa Zikir Manakib ini berkesempatan untuk melakukan liputan eksklusif dari awal sampai berakhirnya acara pada pukul 23 waktu Mesya Barat. Sebagai Mubalik Wawan Gunawan yang juga aparat penegak hukum di negeri ini dalam berbagai kesempatan ceramahnya yang selalu memberikan inspirasi dan pencerahan kepada umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT dengan dilandasi cinta yang sebenar-benarnya sebagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Usai berceramah, Kombes Wawan Gunawan memimpin langsung di Kirmanakib diamini oleh jamaah lainnya dengan antusias dan penuh kehusyuan. Wawan mengajak kepada jamaah untuk mengedepankan cinta dalam melakukan dakwah. Cinta dimaksud adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diajarkan oleh Guru Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Apa Pak Intisari pesan yang disampaikan pada acara Maha Pencipta pada malam hari ini? Hah? Insya Allah pada acara Maha Pencipta malam hari ini sesuai-suai dengan visi dan misi kita dimanapun kita selalu mengajak untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama untuk bersatu, termasuk semua masyarakat juga satu sama lain dan sudah saatnya untuk bersatu oleh karena visi dan misi kita malam hari ini juga adalah menebarkan cinta dan kasih sayang. Kemudian perpentingnya acara ini karena memang Bapak melihat masyarakat kita perlu ya Pak yang mendapat pencerahan. Selama ini memang pencerahan itu tidak boleh berhenti. Artinya harus kontinuitas, harus terus-menerus kalau kita istilahkan isi koma. Isi koma agar apa? Agar setiap saat, setiap detik, setiap waktu, umat ini, masyarakat ini tetap menambah ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan baik dari syariat, tentang kata-kata puji, maupun tentang ketahui dan supaya mereka kenal betul siapa Allah yang sebenarnya. Sementara itu Haja Anung Setiawati selaku tuan rumah menuturkan bahwa dikir manakib ini adalah merupakan kegiatan rutin bulanan yang digelar di rumahnya. Untuk acara malam ini kita isti koma-an biasa kita sebulan sekali bikin jikir manakib kita menyatukan kita dengan masyarakat kita menghidupkan kepada Allah bagaimana kita untuk pelancaran hidup supaya selamat menjadi di alera jadi udah biasa ya rutinitas saya di Janjur itu mengadakan itu setiap minggu kedua. Setiap minggu kedua. Kalau jemaahnya sendiri dari mana saja? Jemaahnya sendiri kalau isti koma-an kita dengan warga ya ada pun juga di luar warga kita ada juga dari Ciberber sama Sabadhan. Kalau melihat kuantitas atau jumlahnya sampai berapa bujaman yang hadir pada acara manakib ini? Kalau untuk rutinitas biasanya kita kan di rumah ajangan pelubi itu kalau rutinitasnya untuk yang bulanan biasa legi ya di pas legi minggu kedua itu sampai ribuan tapi kalau untuk di rumah ya nggak sampai ribuan 500 orang saja. Usai mengikuti zikir bersama yang berakhir pukul 23 para jemaah pun membubarkan diri dengan tertib untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Janjur. selamat menikmati. Terima kasih.